Intro Event di Edo yang pernah ikut dalam kontestasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Cirebon tahun 2018 lalu digadang-gadang akan kembali maju dalam pil walkot tahun 2024 mendatang meski sementara ini setiap parpol prosesnya masih fokus pada pemenangan pemilihan legislatif namun niatnya untuk maju pil walkot cukup besar hal penting yang dianggap perlu dibenahi di kota Cirebon bukan pembangunan gedung maupun sarana khusus namun masalah perekonomian yang menjadi prioritas Edo mengaku ekonomi daerah harus lebih dikuatkan karena akan menjadi hal yang utama untuk mendukung progres lainnya seperti pembangunan sementara ini kan masih melakukan proses dulu anggota legislatifnya dari semua partai tentunya kan ya ya kalau bicara tentang itu masih jauh jadi kita selesaikan dulu proses daripada pil lagi ini ya tentunya saya berharap golokarnya akan menang dulu kan gitu ya nah kemudian baru membicarakan masalah pil walkot ke depan selain perekonomian daerah ekonomi masyarakat juga harus menjadi perhatian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan Husein Sadra, RCTV, Cirebon